Dua dari 29 korban luka akibat ledakan tungkus melter di kawasan industri nikel Morowali dirujuk ke rumah sakit di Palopo, Sulawesi Selatan dan juga Jakarta. Ambulans milik RSUD Morowali ini sedang mempersiapkan satu pasien dirujuk ke Palopo. Pasien mengalami luka bakar dan harus menjalani bedah syaraf. Sementara satu tenaga kerja asing dirujuk ke Jakarta untuk penanganan lanjutan. Korban mengalami patah tulang, panggul karena melompat menghindari kebakaran. Tungkus melter milik PT Indonesia Singshan Stainless Steel atau PT ITSS di kawasan PT Indonesia Morowali Industrial Park atau IMIP di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah meledak pada minggu pagi. Akibatnya, 35 pekerja menjadi korban, 13 meninggal dunia, 5 di antaranya adalah tenaga kerja asing. Korban meninggal yang telah diidentifikasi dan atas permintaan pihak keluarga, cerazal langsung diterbangkan ke tempat asal mereka. Sejumlah korban luka saat ini dirawat di Klinik 1 dan 2 PT Indonesia Morowali Industrial Park dan Rumah Sakit Umum Morowali. Kurang lebih 56 orang korban di sana. Dan korban jiwa itu yang meninggal itu ada sekitar 13 orang. Dari 56 ini, ada yang di klinik, di klinik PT kawasan IMIP itu ada 2, klinik 1 dan klinik 2, yang langsung dibawa ke rumah sakit umum daerah Morowali itu kurang lebih 25 korban. Dari 13 korban ini, satu sudah diambil oleh pihak keluarga dan warga negara Indonesia, yang 12 ini sementara identifikasi, mbak. Kapolda, Sulawesi Tengah, Irjen Agus Nugroho menyebutkan, ledakan terjadi ketika ada 35 pekerja yang tengah memperbaiki salah satu tungku pembakaran. Pada saat perbaikan, terjadi ledakan yang mengakibatkan tabung oksigen di area pengerjaan ikut meledak. Yang mana pada saat perbaikan dimaksud, terjadi ledakan mengakibatkan tabung-tabung oksigen yang berada di sekitar areal ikut meledak. Dan dari kejadian tersebut terjadi kebakaran, sehingga mengakibatkan korban sejumlah 35 orang. Dari 35 korban tersebut, 13 diantaranya meninggal dunia, dan 22 lainnya mengalami luka baik berat, sedang, maupun ringan. Saat ini PT Indonesia Morowali Industrial Park terus berkoordinasi dengan sejumlah pihak terkait untuk menginvestigasi hingga penanganan korban. Tim Liputan Kompas TV Terima kasih telah menonton!